Hai sobatku welcome to my channel nah pagi ini saya akan menyambung dari teknik racutan yang mana minggu lalu saya sudah terangka ya Nah sobatku kalau kita mau membuat suatu rajutan memakai pola dari buku itu banyak beberapa lambang atau macam-macam jenis jahitan yang akan kita temui di sana ya Jadi kita akan lihat beberapa di sana simbol-simbol rajutan yang akan kita lakukan menurut pola ya Nah di sini saya akan tunjukkan pada minggu lalu saya sudah terangkan yaitu mengenai simbol dari SC yaitu single double crochet kemudian HDC itu artinya hak double crochet kemudian DC double crochet tbc itu treble double crochet nah keempat ini di video di video sebelumnya saya sudah terangkan nah eh terkadang di dalam pola kita akan menemukan yaitu lambang seperti eh DEC disingkat ya itu yang artinya eh discrete kemudian increase ya decrease dan increase itu ada eh kita temui di dalam pola ya akan kita temui di dalam pola nah jadi di sini saya akan terangkan apa yang dimasuk dengan dikris dan apa yang dimasuk dengan increase nanti setelah saya tunjukkan kita akan menemukan perbedaan diantara perajutan yang saya akan tunjukkan ya kita akan mulai nah disini saya sudah buat eh double crochet sebanyak 9 dengan 3 baris ya jadi double crochet sebanyak 9 dengan 3 baris nah disini untuk eh contoh ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat decrease ya bagaimana kita membuat decrease seperti video sebelumnya saya tunjukkan bahwa setiap double crochet kita awali dengan kemudian eh rantai 3123 kemudian kita lanjut eh double crochet 3 ya 123 jadi setiap lubang kita masukkan double crochet 1 nah sebelum sebelum kita membuat decrease kita lihat disini adalah eh 3 double crochet kita hitung eh 1 double crochet berarti kita sudah membuat 4 double crochet nah sekarang kita akan memulai dengan decrease decrease itu kita buat double crochet tetapi kita tidak tidak matikan ya tidak kita tutup nah 1 kemudian 2 nah jadi kita lihat 3 di sini ya 3 loop nah kita lanjut 2 double crochet menjadi 1 ya 2 double crochet menjadi 1 ya kemudian kita lanjut dengan double crochet 3 ya kemudian 123 kita buat double crochet 3 2 3 kemudian kita buat decrease ya kita buat decrease ya kita buat decrease 2 double crochet kita tidak tutup lalu 1 double crochet kemudian kita menjadikan 1 ya kemudian kita menjadikan 1 ya lalu 3 double crochet 3 lalu kita buat di kris di kris ya satu double crochet tidak kita tutup kemudian satu lagi double crochet kita kemudian tutup menjadi satu ya jadi dua double crochet menjadi satu lalu kita buat double crochet nah sobatku jadi kita lihat hasilnya seperti ini berarti yang dimasuk dengan decrease itu adalah untuk membuat rajutan kita bertambah mengecil ya bertambah mengecil ya jadi seperti ini nah sekarang kita akan lanjut untuk membuat increase ya membuat increase apa yang dimasuk dengan increase nah disini juga saya sudah membuat double crochet sebanyak 4 baris ya double crochet sebanyak 4 baris nah sekarang kita akan membuat increase apa yang dimasuk dengan increase kita awali dengan rantai 3 kemudian double crochet kita buat 3 1 2 3 kemudian kita nah pada lubang keempat kita masukkan 2 double crochet 1 2 nah ini yang disebut dengan increase jadi increase itu kita masukkan 2 dalam 1 lubang ya kemudian kita buat 3 double crochet lalu kita masukkan increase 1 2 2 kemudian 2 double crochet di akhir sekali lagi kita buat 3 rantai double crochet 3 2 ya ya tambah kerusi 3 lalu kita buat increase di sebelah increase increase 2 kemudian kita buat lagi 3 double crochet 1 lubang 1 lalu kita buat increase 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 artinya 1 lubang kita masukkan 2 double crochet kemudian kita lanjutkan dengan double crochet di akhir sebanyak 4 4 ya sekali lagi supaya nampak hasil dan perbedaannya akan kita lihat dengan jelas 3 rantai double crochet 3 kemudian kita buat increase increase lalu 3 double crochet 1 2 3 lalu increase 1 2 kemudian kita lanjutkan double crochet 1 2 3 4 5 sobatku kita akan lihat setelah kita melakukan increase berarti ada penambahan di ragitan kita sehingga dia membentuk melebar ya jadi artinya di dalam increase kita membuat penambahan double crochet di dalam satu lubang jadi dia akan tampak melebar ya nah sementara untuk 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 decrease dia akan mengecil karena kita sudah mengurangi decrease akan membentuk mengecil sementara increase akan tampak melebar karena ada penambahan di dalam satu lubang sementara decrease dia berkurang ya berkurang sobatku inilah contoh yang bisa saya berikan untuk teknik dalam rajutan ya jadi kita akan lihat perbedaan increase dan perbedaan decrease nah kita akan lihat pada buku pola banyak akan kita jumpai yaitu lambang lambang atau simbol simbol di dalam rajutan yang akan kita lakukan sobatku untuk kali ini inilah yang saya bisa dapat berikan info mungkin di lain kesempatan akan saya tunjukkan juga beberapa teknik yang akan kita perlukan di dalam rajut sobatku jangan lupa like share dan subscribe video ini supaya di lain waktu saya dapat memberikan yang terbaik kepada kalian terima kasih